Sementara tim SAR gabungan mengevakuasi 8 orang korban banjir bandang di desa Kaili, Kabupaten Luhu, Sulawesi Selatan. Proses evakuasi berjalan dramatis karena tim SAR harus menyeberangi sungai membawa para korban, termasuk Lansia Lumpu, menggunakan metode Flying Fox. Terima kasih telah menonton! Dan akses jalan mengalami kerusakan cukup parah. Sementara warga sangat membutuhkan logistik dan bantuan medis secepatnya. Kedelapan korban banjir dievakuasi ke posko pengungsian yang berada di Kecamatan Suli. Selain evakuasi, tim SAR juga melakukan pencarian terhadap seorang korban yang dinyatakan hilang saat terjadi banjir bandang Jumat lalu. Berdasarkan data BPBD, jumlah korban bencana tanah longsor dan banjir bandang di Kabupaten Luhu sudah mencapai 11 orang. Hingga sampai saat ini, tim SAR gabungan membagi dalam 6 tim dan pencariannya baik itu di bibir sungai sebelah kiri kanan dengan teknik pencarian daripada SAR tersebut. Dan perlu diketahui bahwa satu tim juga melakukan evakuasi terhadap satu orang tua yang kondisi lupuh dan tiga orang dewasa dan empat anak-anak melewati sungai tersungguh dengan menggunakan flying fox. Hingga Senin sore, tim SAR belum menemukan satu korban yang hilang. Rencananya, tim SAR akan kembali melakukan pencarian pada selasa pagi. Dari Kabupaten Luhu, Selawesi Selatan, Nasruddin Rubab, AINews melaporkan.